Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita sekarang telah berada di 10 malam kedua di bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan berhadapan dengan 10 malam ketiga di bulan Ramadan pada 10 malam ketiga di bulan Ramadan kita akan ketemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar akan saya sampaikan tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang pertama malam itu tidak turun hujan kenapa? karena pada malam itu malekat turun ke bumi dan satu malekat ada 7.000 sayap 7.000 sayap itu akan menghalangi air hujan yang jatuh ke bumi ciri yang kedua adalah seperti tadi dia terletak pada 10 malam ganjil yang terakhir 21, 23, 25, 27, 29 ciri yang ketiga adalah malam itu tak terlalu panas, tak terlalu dingin atau bahasa kitanya malam itu sejuk kalau malam-malam biasa kan itu susah ya kita pakai AC kita kedinginan kalau pakai kipas angin masuk angin nggak pakai apa-apa cuaca panas dan pengap tapi khusus pada malam Lailatul Qadar malam itu sejuk kenapa? karena cuaca dinetralisir oleh sayap-sayap malekat yang turun ke bumi kemudian ciri malam Lailatul Qadar yang ketiga adalah air laut terasa hambar ini bisa terasakan oleh semua orang tapi jangan mentang-mentang saya bilang air laut terasa hambar terus kita ke laut ya pada malam ganjil nggak perlu cukup dengan ibadah saja pada malam itu kemudian ciri yang keempat adalah besok paginya misalnya ini malam Lailatul Qadar ya besok paginya matahari tak terlalu terik atau tidak terlalu panas kenapa? karena besok paginya itu malekat kembali lagi ke langit dan membawa catatan amal manusia pada malam itu dan itu matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat nah teman-teman semuanya itulah ciri-ciri malam Lailatul Qadar maka karena kita tidak bisa tahu pasti kita cuma bisa melihat ciri-cirinya maka saya menyarankan kita semua untuk tetap ibadah di 10 malam terakhir minimal pada malam-malam ganjilnya nah pertanyaannya adalah apa yang mesti kita lakukan pada 10 malam terakhir dan diutamakan pada malam ganjil maka kita disunahkan untuk memperbanyak iktikaf nah iktikaf nanti akan saya jelaskan di part selanjutnya pada malam Lailatul Qadar tapi part ini saya mau sampaikan bahwa ada zikir khusus di malam Lailatul Qadar apa zikir khususnya? yaitu Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'afu'anni ya Allah engkau maha pemaaf mencintai maaf maka maafkan kami ini adalah zikir yang dikhususkan dan dibolehkan diperbanyak pada malam Lailatul Qadar lalu apa yang dapat dilakukan pada malam Lailatul Qadar kalau wanita haid terus harusnya gimana pada malam Lailatul Qadar terus malam Lailatul Qadar itu keutamanya apa sih? dan ciri-ciri orang yang mendapatkannya apa sih? nanti akan kita bahas di video selanjutnya teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini boleh klik tombol follow-nya dan cek video saya yang lain dan teman-teman yang sudah melihat ini diberada teman-teman semua jangan lupa like, share, komen, dan komen teman-teman serta like teman-teman itu sangat bermanfaat agar video ini up dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang sampai ketemu di part selanjutnya tentang Lailatul Qadar Nailuki disini terima kasih telah menemani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh